Hari ini Badan Pusat Statistik mengumumkan data neraca perdagangan Republik Indonesia periode Maret 2022 dan Indonesia kembali mengalami surplus yakni sebesar 4,5 miliar USD dengan nilai ekspor ini sebesar 26,5 miliar USD. Angka ini naik sebesar 29,42% jika dibandingkan dengan bulan lalu yakni pada bulan Februari tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu pada Maret 2021 ini naik cukup tajam yakni sebesar 44,36%. Adapun surplus ini adalah yang ketiga terbesar semenjak Indonesia mengalami merdeka. Hanya kalah dari bulan Oktober 2021 yakni pada Oktober 2021 ini surplusnya mencapai 5,74 miliar USD. Sedangkan untuk bulan Agustus 2021 ini mencapai 4,75 miliar USD. Surplus dagang terbesar di Indonesia ini lewat perdagangan dengan Amerika Serikat, India dan juga Filipina. Dari ketiga negara tersebut komoditas yang cukup menyumbang cukup besar untuk surplus dari neraca perdagangan Republik Indonesia yakni dari komoditas bahan bakar mineral. Seperti contohnya adalah batu bara dan selain dari bahan bakar mineral ada juga minyak dabati salah satunya adalah CPO. Harga batu bara pada tahun 2022 ini masih berada di pendakian, masih betah berada di pendakian yakni seharga 322 USD per tonnya. Ini melejit sebesar 7% dan lonjakan harga batu bara ini tentunya dipicu oleh adanya ketegangan antara Rusia dan juga Ukraina. Sedangkan harga CPO pun kini melonjak naik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain dari dua komoditas tersebut, selain dari CPO dan juga batu bara, ada ekspor alas kaki dan kendaraan serta spare partnya yang juga ikut menyumbang surplus dari neraca perdagangan Republik Indonesia pada periode Maret tahun 2022.